Sahabat Tani Rudian ya sahabat Tani Rudian di sini akan memupuk tanaman durian yang barusan dia sudah disiram dan dibersihkan sekitaran rumahnya tujuannya ya kalau memupukkan supaya tidak bersalin berbut-berbut saling berkompetisi merebut nutrisi yang Rudian akan berikan pada tanaman durian ini sebelumnya disiram supaya lembab karena Rudian akan memupuk dengan pupuk NVK grower sahabat Tani ya colin dengan organ ya karena mau masukin musim hujan dan udah Oktober ini walaupun jarang-jarang sekarang hujannya udah jarang lagi di tempat Rudian oke ya ini ya syarat memupuk dengan pupuk NVK baik apa itu merek dagang ya ya setahu saya kalau saya pribadi jujur kalau pagi bawah pukul sembilan dan ini kebetulan masih pukul sembilan cuma matahari udah keburu terang begitu sahabat Tani dan kalau sore di bawah pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 karena di saat sampai pukul 5 sore 17.00 itu stomata daun masih terbuka apalagi diberikan dengan pupuk daun dan pupuk daun itu sangat efektif lebih efisien dengan pemberian pupuk pada daun lebih cepat reaksinya atau responnya terhadap pupuk karena melalui langsung melalui stomata dibanding dengan pupuk dasar atau dengan pupuk akal tapi sama-sama bagus cuman kan ada yang langsung ada yang responnya slow release begitu sahabat Tani baik saksikan terus video selesai Rudian akan lanjut melakukan pemupukan terutama pemupukan tanaman durian Bauer dulu yang double assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Rudian nah ini double planting tanaman durian Bauer yang depan nih usia 2 tahun belakang satu tahun lebih sahabat Tani dan berganti tahun atau tahun depan yang sakingnya belakang usianya 2 tahun nah disini barusan Rudian telah melakukan pemangkasan turas air ya atau memperlakukan cabangannya terus secara berkala dan ini pun nanti akan Rudian buang juga ya supaya tidak nabrak ke hadapan musang ini sini sahabat Tani oke ya dan ini pinggiran ke pinggirannya saja akan Rudian pelihara nah di pagi hari ini Rudian akan langsung melakukan pemupukannya dengan pupuk NPK mutiara grower atau meroke nah ini pupuknya sahabat Tani dia akan kemudian aplikasikan ya pupuk NPK nya seperti ini ini kan kemasan satu kilo kemarin udah pakai beberapa gram saja untuk tanaman durian musangking dua pohon saja ya kemarin karena waktu sudah mepet dan sini Rudian untuk di blok sini di bagian atas akan dilakukan pemupukannya semua sahabat Tani Marudian begitu oke ya baik sahabat Tani mau Rudian lanjut aja melakukan perempuan mumpung waktu masih belum siang di bagian atas akan melakukan pemupukannya 100 gram saja dan kalau dua pohon ini akan lebih sekitar 150 gram baik sahabat Tani dan sebelumnya ini udah Rudian gemburkan supaya mempermudah akar menyerap pupuknya sahabat Tani dan ditimbun supaya tidak menguap mana tahu sore tidak ada hujan kalau besok-besok tidak ada hujan dia akan disiram lagi lusanya karena barusan sudah Rudian melakukan penyiraman sahabat Tani kemudian bawernya jadi jangan jauh-jauh jangan dekat-dekat karena kalau pupuk NPK ini kan tidak boleh dekat ke batang tidak boleh kena daun karena ini sifatnya panas dan kalau kena daun bisa gosong sahabat Tani timbun ya tipis-tipis aja karena nih barusan Rudian sudah melakukan pengemuran juga ini untuk dua pohon yang dan berikan pupuk dan lebih lanjut ke tanaman dengan triple triplanting dan durian duri hitam musangking serta matahari disini selalu penyebut 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau ini kan lagi berbuah selamat menikmati 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 di lahan kebun perudian. Terima kasih dan salam hormatmu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.